Halo, monitor, ketemu lagi sayang sama Miss Binal, jangan miss, berita kriminal. Ada berita apa ya? Uh, laklah, sayang sebuah salon kecantikan di jalan Flamboyan, Kota Medan jadi sasaran perampok bersenjata api. Pelaku bahkan sempat melepas tembakan ke udara sebelum rampas sejumlah ponsel dan satu unit sepeda motor. Ini ya sayang videonya, di mana karyawan dan pengunjung salon panik saat sejumlah perampok bersenjata api ini menyatroni salon mereka. Kejadian ini terjadi di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Para pelaku menggunakan masker dan helm untuk menyembunjikan identitasnya. Mereka lalu menodongkan senjata api kepada sejumlah korban. Tanpa perlawanan, para pelaku mengambil empat ponsel dan satu sepeda motor yang ada di lokasi. Terlihat dari CCTV ya sayang, hanya butuh waktu lima menit untuk mereka beraksi. Para pelaku ini juga enggak segan melukai jika korbannya melawan. Bahkan salah satu pelaku sempat melepas tembakan ke udara untuk menakut-nakuti korbannya. Lanjut yuk sayang, jangan lemes dulu. Selain perampokan, juga ada berita pembegalan nih. Seorang emak-emak menjadi korban pembegalan, usai belanja sayur di pasar. Pelaku bahkan sempat mengeluarkan senjata tajam jenis celurit untuk mengancam korbannya. Ih, ngeri banget ya. Ini nih video saat korban naik motor setelah pulang belanja sayur. Di belakangnya ada dua pria berboncengan motor yang ternyata udah ngikutin korban. Mereka langsung memepet si ibu. Korban yang sadar menjadi sasaran begal langsung melemparkan motornya. Pelaku pun langsung mengambil motor korban dan kabur sayang. Aksi begal ini terjadi di daerah Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polsek Bantar Gebang kini sudah memeriksa TKP dan sejumlah saksi untuk dapat menangkap para pelaku. Wuh lala, semoga cepat ketangkep ya sayang pelakunya, biar gak ada korban lagi. Lagi ya beritanya, sangat menghebohkan dunia maya seleb TikTok berinisial PB alias EY belum lama ini viral setelah tindakan asusilanya beredar di media sosial. Yang bikin geleng-geleng kepala netizen, pelaku ini melakukan tindakan amoralnya itu kepada sebuah manekin. Duh, kok bisa sih? Tindakan gak senonoh seleb TikTok bersama patung wanita ini tersebar di aplikasi pesan singkat dan di sejumlah media sosial sayang. Tidak lama setelah videonya viral, pelaku kemudian meminta maaf nih lewat akun TikToknya. Tapi tim Polres Kerinci yang mendapat laporan langsung bergerak cepat menangkap pelaku. EY diamankan di desa Pendung Mudik, Kabupaten Kerinci Jambi. Ia pun dijerat pasal pornografi dan undang-undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama, 12 tahun penjara. Lanjut ya, sekali lagi aja. Sayang, polisi akhirnya berhasil menangkap si kembar Rihana Rihani, pelaku penipuan pre-order ponsel mewah yang sempat buron beberapa waktu lalu. Polisi sempat kesulitan melacak keberadaan si kembar ini nih sayang. Soalnya mereka kerap berpindah-pindah tempat dengan menggunakan aplikasi penginapan. Ini dia wajah si kembar tersangka penipuan pre-order ponsel mewah, Rihana Rihani. Tuh gemesin deh, si kembar ini bisa-bisanya loh sayang. Masih cengengesan saat ditangkap di tempat persembunyiannya, di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Tangerang. Si kembar Rihana Rihani ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya karena menipu belasan korban dengan modus pre-order ponsel mewah hingga menyebabkan para korbannya merugi 35 miliar rupiah. Korbannya ini gak tanggung-tanggung loh transaksinya. Mereka yang berperan sebagai reseller alias penjual tangan kedua bisa melakukan transaksi 5 miliar rupiah per orangnya. Yah gimana gak tertarik ya sayang? Harga ponsel mewah ditawarkan lebih murah 3 juta dari harga pasar. Polisi juga akan menggandeng PPATK untuk mengetahui aliran dana kedua tersangka dengan total jumlah di rekening mencapai 86 miliar rupiah. Aduh besok-besok jangan tergoda ya sayang sama barang murah. Nah sayang pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada jangan sampai kamu jadi korban atau bahkan laku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Daaah. Halo? Monitor?